Intro Mangsi Bice masih di Cito Sriwijaya Dan kita masih sama Bice Untuk ini masih membahas tentang pempek udang ya Atau pempek ping ya Nah sekarang kita sudah masuk di proses goreng menggoreng ya Nah ini sudah ada pempek lenjer Ada juga pempek kapal selem Sama pempek isi ayam cincang Nah ini dia Mangsi Bice Wih lemak nih ya Nah sekarang kita bakal cuba untuk pempek udang ya Dari tadi sudah ngilir bau itu sudah ngiler tuh lah ya Kira-kira yang mana nih yang paling sedap untuk dicubo nih Kita cuba pempek crispy dulu ya Kita cuba pempek crispy dulu Ini belum dicukur nih Kita makan yang langsung ya Hmm Panas Hmm Ayo Ayo Sebenarnya rasanya Teksturnya ya Tak jauh beda dengan pempek ikan biasa Cuma memang Udangnya Ini tekstur udangnya Terasunian ya Sekarang kita cuba yang Ini isi ayam cincang boleh Iya Kita cuba yang Isi ayam cincang Hmm Nah Maksudnya juga enak ya Samo Cuma dalamnya ada Ayam cincang Biasanya telur kan Biasanya apokates Ini isinya ayam cincang ya Cuma kita bakal pakai ke cuco ya Ini kita cuba pakai cuco Cuma Apakah 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 Nah ini memang Benar nih Kalau pakai cuco itu masih enak Apalagi cuco juga enak Ini ya Kalau pempeknya mungkin Bcdw buat Cuconya Bikindu juga Bikindu juga Wuh Cuconya juga Dikatau kentel tidak kentel nian Tapi memang Dek encer Ya bukan Dek encer nian Pokoknya ini pas nian Takar ini sedang Dihirup juga Becak ngirup kopi Rasanya saking Kebab rasanya ya Iya 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 Oke Kita bakal kaget nyubah lagi Untuk pempek yang lainnya Tapi sebelumnya Kita bakal jinggok dulu Ada liputan yang siku doken Ini dia Mengenang serta mengenal kejayaan bumi Sriwijaya Di Masolampau Di Sumatera Selatan Sekaligus untuk objek wisata-wisatawan Ke Palembang Salah sikoknya Pacak datang ke Museum Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Atau dikenal dengan Museum TPKS Yang ada di Tanggubuntung Kecamatan Gandus, Palembang Banyak macam benda Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Dipamer ke di museum ini Supaya jadi daya tarik Yang bernilai edukatif Untuk pengunjung yang datang Dede Petugas Museum TPKS ngomong ke Seidaknya sekitar 100 benda Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Dipamer ke di museum ini Mulai dari Arca Prasasti Manik-Manik Guci Kendali Kapal Sampai Patung Untuk koleksi tertuo Ialah Prasasti Kedukan Bukit Yang ditemu ke tahun 1920 Sekarang ini Dijadi ke penambahan Untuk daya tarik pengunjung Pengelola museum sudah membangun Taman untuk pengunjung Serta miniatur kapal cengho Koleksinya Ini Koleksinya Koleksinya ini Cuman kita ada penambahan Di depan Di taman Itu ada Replika kapal cengho Di seberang Di dekat dengan menara pantang Kemudian di belakang juga Ada Pembangunan Taman Dia juga nambah ke Banyak penambahan koleksi museum Biar jumlah kunjungan Ke museum TPKS ini Jadi meningkat Dibanding ke Dengan tahun 2016 Ialah sebesar 20% Dengan 200-500 uang pengunjung Perminggunya Yang terbagi dalam 60% Kunjungan pelajar Sama wisatawan asing Dari negara Asia Tenggara Sebanyak 40% Anugrah Sandi Pratama Sriwijaya TV Nah lah mulai Ya 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 Jadi malu Mang Cibice Mang Cokan ngirup Cuko ya 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 Tapi Ada yang pengen di sampika Buat Mang Cibice yang ada di rumah Atau ada harapan Ya mungkin Kalau harapan untuk PMPP sendiri Moga bisa cepat buka outlet Terus berinovasi Pokoknya Menuju pelayanan yang terbaik Untuk pelanggan pempek pink Iya benar Mudah-mudahan juga pempek pink bisa jadi varian Terutama kita ini kan ASEAN GAMES Jangan sampai Kan sudah zaman semakin maju Semakin banyak varian Jadi jangan cuma pempek ikan biasa Mudah-mudahan pempek pink bisa jadi alternatif Di tengah-tengah kuliner yang semakin banyak ini Nah tapi sayangnya Sudah harus Pamit kita dari Cita Sriwijaya untuk hari ini Terima kasih untuk BCUT Sudah bagi-bagi tentang pempek pink Yang bisa dibilang ini varian baru Yang ada di Kota Palembang Tapi sebelum kita tutup, kalau mau pantun dulu Buat cukup, tidak payah Jangan lupa pakai gulobato Terima kasih sudah saksi ke Cita Sriwijaya Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita Kalau macam itu buat Mangci Bicay ada di rumah, kalau misalnya ada yang pengen Diliput atau juga Entah tempat, jualan juga boleh Atau juga hal apapun Yang pengen kita datang ke Silahkan di bawah ini Bisa cek di bawah ini Atau bisa juga cek di Instagram kita At Sriwijaya TV Jangan lupa Youtube juga Di subscribe Pokoknya segala media sosial kita langsung di follow Kalau macam itu Kulo Mangce Okan Gembul pamit Terima kasih sudah saksi ke Cita Sriwijaya Selamat di start buat galo-galonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax